Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Wa'ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahu wa mawadah Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Pada kajian kali ini Bertepatan dengan bulan Zul Hijjah Al-Fakir akan coba menguraikan tentang Makna dari kurban Yang sebentar lagi akan kita laksanakan Ada enam poin yang harus kita fahami di dalam kita Memahami makna dari kurban itu sendiri Yang pertama Apa itu kurban? Tidak sedikit orang yang setiap tahun berkurban Namun tidak tahu apa sih kurban itu sebenarnya Kurban Berasal dari kata korraba Yang artinya adalah Dekat atau mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan satu tekad dan harapan Siapapun yang punya niatan untuk melaksanakan ibadah kurban Maka semakin setelah dia melaksanakan ibadah kurban Semakin dekat dirinya kepada Allah Namun jika ada orang yang rutin melaksanakan ibadah kurban Setiap tahun melaksanakan ibadah kurban Namun Tidak semakin membuat dirinya dekat kepada Allah Malah justru semakin jauh kepada Allah Berarti ada yang salah dengan kurban yang dia laksanakan Bisa jadi kurban yang dia laksanakan Niatnya bukan karena Allah Niat karena ingin disanjung oleh sesama Ini orang terlihat dermawan Sehingga ini tidak meninggalkan bekas pada dirinya Jadi itu pemahaman dari kurban itu sendiri adalah Dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan kita melaksanakan ibadah kurban itu sendiri Lalu poin yang kedua yang harus kita pahami adalah Apa hukum dari berkurban itu sendiri? Ini ada dua pendapat Pendapat yang paling masyur yang sampai saat ini kita ikuti Terutama di Indonesia Hukum dari berkurban itu sendiri adalah Sunnah mu'akadah Atau sunnah yang sangat ditekankan Sunnah yang sangat dikukuhkan Sangat dianjurkan Bahkan kedudukan sunnah ini mendekati wajib Lalu pendapat yang kedua Ada yang mengatakan bahwasanya kurban ini wajib hukumnya Pendapat yang mengatakan bahwasanya kurban adalah hukumnya sunnah mu'akadah Yaitu imam malik, imam syafi'i Kemudian yang ketiga adalah imam ibn hanbal Ini tiga-tiga-tiganya ini menyampaikan bahwasanya hukum dari berkurban adalah sunnah mu'akadah Namun imam ibn hanifah beliau menyampaikan hal yang berbeda Bahwasanya hukum berkurban ini adalah wajib untuk dilaksanakan Namun kita tetap harus menghargai Dan tidak sedikit misalkan ada seseorang yang merasa dirinya mampu untuk melaksanakan ibadah kurban Dia mewajibkan untuk diri dia sendiri Ini boleh-boleh saja Sebagaimana Rasulullah sendiri pun Mewajibkan untuk diri beliau untuk senantiasa setiap tahun Tidak pernah ketinggalan untuk melaksanakan ibadah kurban itu sendiri Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Jika kita mengikuti pendapat tentang hukum kurban itu yang dihukumi wajib Itu pun juga bukan berarti tidak ada hujah Hujahnya juga sangat kuat Imam Abu Hanifah beliau menyampaikan bahwasanya Dasar hukumnya adalah surah al-kawusar Fasalli li rabbika wanhar Dan ini salah satu dasar hukum Beberapa ulama menyatakan bahwasanya hukum kurban ini adalah wajib Ini salah satu rujukannya adalah surah al-kawusari Wasalli li rabbika wanhar Solatlah engkau dan laksanakan kurban Jadi perintah ini mengandung makna wajib Maka dalam dasar ku'aidah usul fikir dikatakan Al-amru yadullu lil wujud Perintah mengacu kepada hukum yang wajib Yang harus dilaksanakan Ini pun juga boleh dilaksanakan Namun pendapat yang paling masyur Pendapat yang paling banyak Disampaikan oleh para ulama Bahwasanya hukum dari berkurban itu sendiri adalah sunnah mu'akadah Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Kemudian yang ketiga Poin yang ketiga yang harus kita pahami bahwasanya Ini yang pertanyaan yang sering sekali muncul Di tengah-tengah kita Ustaz, bolehkah saya kurban satu ekor kambing Saya niatkan untuk keluarga saya Boleh atau tidak Satu hal juga yang harus kita ingat Asal dari perintah atau anjuran berkurban itu Adalah untuk setiap individu Jadi sebenarnya bukan untuk keluarga Namun ini ada ruksoh, ada keringanan Jika memang kita tidak mampu Untuk melaksanakan ibadah kurban satu Misalkan keluarga besar, ada sepuluh keluarga Kita tidak sanggup Berkurban satu-satu untuk keluarganya Makanya diniakkan satu Kambing ini Untuk kurban satu keluarganya Ini pun juga diperbolehkan Silahkan Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita sendiri Jadi karakter hukum Islam ini Tidak pernah memberatkan untuk melaksanakan ibadah Jadi Dasar hukumnya individu perorangan Namun jika tidak mampu Boleh kita niatkan ini Untuk satu keluarga Hukumnya ini adalah sunnah kifayah Namun jika perindividu, perorangan Dia ingin melaksanakan ibadah kurban Maka ini hukumnya sunnah ainiyah Yaitu nilai pahalanya jauh lebih besar Karena kita berkurban sesuai dengan perintah Allah SWT Ada empat hewan kurban Yang dianjurkan di dalam Islam Yang harus disembelih Di saat pelaksanaan hari raya idulatah Selain empat ini Maka ini bukan dikategorikan sebagai Hewan kurban yang wajib Yang disyariatkan untuk disembelih Yang pertama adalah ontah Yang kedua sapi Atau kerbau Yang ketiga Kambing Dan yang keempat adalah domba Ada pun ayam itu tidak masuk Dalam kategori kurban Jadi kalau ada orang niat Untuk berkurban di hari raya idulatah Namun yang dikurbankan bukan empat hewan ini Maka itu bukan kategori dari Kurban yang disyariatkan oleh Allah SWT Yang disampaikan pula oleh Rasulullah SAW Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Jadi boleh Tujuh orang untuk satu ekor sapi Dan tujuh orang untuk ontah Bahkan ada riwayat yang lain Sepuluh sampai sepuluh orang Satu ekor ontah Ini diperbolehkan Kalau kita tidak mampu Secara kolektif kita Ingin patungan Supaya bisa Dagingnya lebih banyak Kita ambil sapi Kita kumpulkan orang yang mampu Kalau saya punya uang hanya 3 juta Yuk kita beli Sapi secara kolektif Kumpulkan 7 orang Silahkan boleh Melaksanakan Jika memang Seseorang mampu Satu orang satu ekor sapi Maka silahkan Melaksanakan kurban Satu orang saya punya uang Empat puluh atau lima puluh juta Untuk beli Satu ekor sapi Untuk saya sendiri Boleh silahkan Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menyembeli Sampai 60 Bahkan ada yang menyampaikan Sampai 100 Ekor sapi Jika memang kita mampu Silahkan itu dilaksanakan Kemudian Ini ada pertanyaan juga Yang sering muncul Terutama di kajian-kajian Ilmu Di majelis talim Yustad Bolehkah kita berkorban Kita niatkan Untuk orang tua kita Yang meninggal dunia Boleh kita berkorban Kita niatkan Untuk orang tua kita Atau keluarga kita Yang sudah meninggal dunia Jawabannya boleh Dalilnya Hadis yang diluatkan Oleh Jabir bin Abdillah Suatu saat Rasulullah Pernah menyembeli Dua ekor gibas Dua ekor kambing lah Kita sebutnya Yang pertama Rasulullah meniatkan Hatha'anni Wali ahli Ini untuk Muhammad Untuk aku Muhammad Dan untuk keluarga Kemudian Sesembelihan yang kedua Rasulullah niatkan Hatha'anni Wa'amman Lam yuduhi Min ummatih Beliau Meniatkan Di sembelihan yang kedua ini Saya niatkan Sembelihan kurban Yang kedua ini Untukku Muhammad Dan untuk Umatku Yang belum sempat Melaksanakan Ibadah kurban Karena beberapa faktor Atau mungkin Tidak mampu Secara materi Untuk melaksanakan Ibadah kurban Atau mungkin Sudah keburu Meninggal dunia Artinya Untuk saudara-saudaraku Yang tidak mampu Untuk melaksanakan Ibadah kurban ini Jangan berkecil haji Insyaallah Untuk saudara-saudaraku Yang belum Setiap tahun Setiap tahun Datang bulan Sulhijjah Namun hanya bisa Meneteskan air mata Ya Allah Saya tidak bisa berkurban Namun saya hanya Mendapatkan daging Dari kurban itu sendiri Jangan khawatir Dan insyaallah Kita pun tetap Mendapatkan Saudara-saudaraku Tetap mendapatkan Pahala Dari niat Rasulullah Ini saya niatkan Untukku Dan umatku Yang belum Melaksanakan Ibadah kurban Itu Poin Yang Ketiga Poin yang keempat Adalah Jadi ini Ini yang harus Saya tekankan Kepada saudara-saudaraku Yang berniat Untuk melaksanakan Ibadah kurban Ada baiknya Jangan kita tinggalkan Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Sebab Sunnah Di dalam melaksanakan Ibadah kurban Ini sangat besar Sekali pahamannya Jangan hanya Kita berpikir Yang namanya Sunnah itu Anjuran Hanya berbentuk Perintah saja Namun ternyata Ada sunnah Yang berbentuk Larangan Yang ini pun Juga harus Kita laksanakan Dan kalau bisa Kita laksanakan Walaupun Kalau kita tinggalkan Pun Kita tidak mendapatkan Dosa Kalau perintahnya Sudah jelas Anjurannya Sudah jelas Melaksanakan Sembelih Berkurban Di hari raya Idul Adha Itu Itu perintahnya Kalau larangannya Ini yang harus Dipahami Larangan Bagi siapapun Yang berkurban Salah satunya adalah Tidak memotong Rambut dan kuku Di saat Meniatkan dirinya Untuk berkurban Di hari raya Idul Adha Nanti Kapan waktunya Ustadz Untuk kita Tidak memotong Rambut dan Kuku Di saat kita ingin berkurban Jawabannya adalah Di saat kita mulai Meniatkan diri kita Dan kita sudah Mengakatkan diri kita Untuk berkurban Hari ini Maka hari ini Pulalah Larangan itu berlaku Untuk Siapapun yang berkurban Misalkan Tanggal 5 Zulhijjah Kita Kita sudah memiliki Rizki untuk berkurban Kita beli Kambing Atau kita beli Sapi Maka setelah Kita akat Kita sudah beli Hewan kurban itu Yang kita niatkan Untuk hari raya Idul Adha Disembeli Maka terhitung Dari kita akat Kita membeli Hewan kurban tersebut Maka dianjurkan Jangan sampai Kita memotong Rambut Untuk memotong Kuku sampai Pelaksanaan Penyembelihan tersebut Dan ini pun Kedudukan Sunnah yang berbentuk Larangan ini Sama Besarnya Nilai pahalanya Seperti Sunnah yang berbentuk Anjuran atau perintah Dan ini pun sayang Kalau kita tinggalkan Supaya kita mendapatkan Kesempurnaan dalam Melaksanakan ibadah kurban Perintahnya kita laksanakan Larangannya pun juga Kita tinggalkan Kemudian poin berikutnya Mengenai waktu Waktunya Kapan ini Kita melaksanakan Penyembelihan Hewan kurban Saudaraku yang dirahmati Allah Tidak sedikit juga Yang tidak memahami Menyamaratakan Antara Pelaksanaan Kurban Dengan Penyaluran Zakat Fitrah Ini harus kita bedakan Sebab kalau Zakat Fitrah Yang kita laksanakan Di hari raya Kita tunaikan Di hari raya Idul Fitri Tidak sedikit Ada amil Yang memang mencicil Penyaluran Zakat Fitrah Di hari Sebelum hari raya Idul Fitri Ini diperbolehkan Kalau ini sifatnya Adalah Zakat Fitrah Pada kajian yang lalu Al-Fakir pun Juga pernah menyampaikan Tentang Zakat Fitrah Kalau Zakat Fitrah Boleh kita cicil Penyalurannya Dari sebelum Hari raya Idul Fitri Boleh Namun Kalau hari raya Idul Adha Pelaksanaan Kurban ini Tidak sah Dilaksanakan Di luar Waktu yang memang Sudah ditentukan oleh Allah Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kapan waktu Penyembelihan Hewan kurban itu Pelaksanaan kurban Tepatnya di tanggal 10 Zulhijjah Yaitu di hari raya Idul Adha Setelah kita melaksanakan Sholat Id di hari raya Idul Adha Sampai 3 hari Tashrik setelah Hari raya Idul Adha Yaitu tanggal 11 12 12 13 Zulhijjah Jadi 4 hari Ini hari Tashrik Inilah yang Dianjurkan Untuk pelaksanaan Penyembelihan Hewan kurban itu Jika ada Saudara kita Yang melaksanakan Penyembelihan Di luar Tanggal ini Di luar Waktu ini Maka Dihukumi Bukan lagi Itu berkurban Melainkan Hanya sedekah Biasa Makanya Sunnahnya Di hari raya Idul Adha Untuk supaya Kita tidak makan Sebelum kita Melaksanakan Sholat Idul Adha Nah nanti Makanan pertama kali Yang kita masuk Yang masukkan Kedalam perut kita Adalah Dari hewan kurban Yang kita sembeli Supaya Ada keberkahan Pada diri kita Nanti Ada juga Kasus Orang yang Ingin supaya Nanti tidak ribet Selesai Hari raya Idul Adha Langsung makan Makan sate Makan gula Makan Segala macam Bentuk olahan Daging tersebut Disembelinya Sebelum Hari raya Idul Adha Dimasak Sebelum hari raya Idul Adha Subuh-subuh Sudah dimasak Sehingga matang Selesai Sholat Idul Adha Baru dimakan Dan diniatkan Menyembelinya Untuk menyembelih Kurban Maka itu hilang Pahala kurbannya Itu dihukumi Bukan lagi berkurban Melainkan hanya Sesembelihan biasa Atau sedekah biasa saja Jadi Buat kita yang ingin Melaksanakan kurban Kita sembelih sendiri Maka Yang harus kita ingat adalah Pelaksanaan penyembelian itu Tanggal 10 Tanggal 11 Tanggal 12 Sampai tanggal 13 Zulhijah Itulah waktu Yang dianjurkan Untuk penyembelian Hewan kurban tersebut Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang berikutnya Adalah setelah Kambing itu kita sembelih Atau sapi itu kita sembelih Kemanakah kita menyalurkan Daging tersebut Rasulullah S.A.W menyampaikan Buasanya Daging kurban dibagi menjadi Tiga bagian Yang pertama Sepertiga dari kurban itu Diberikan kepada Fakir miskin Ini yang paling utama dulu Sepertiga Diberikan kepada Fakir miskin Kemudian Sepertiganya lagi Yang kedua Diberikan sebagai hadiah Hadiah ini untuk siapa Bisa untuk keluarga kita Untuk tetangga kita Bahkan mohon maaf Termasuk tetangga kita Misalkan yang berbeda Keyakinan dengan kita Yang non muslim pun Boleh ini kita hadiahkan Kewada mereka Sebagai bentuk syiar kita Jadi jangan kita memandang Oh itu orang kaya Orang mampu Jangan kita berikan daging Bukan seperti itu Rasulullah Menganjurkan Agar supaya ini Diberikan hadiah Kepada siapa saja Kepada tetangga kita Sebagai bentuk syiar Islam kita Supaya Banyak orang yang Mendapatkan keberkahan Dari kurban itu sendiri Dan ini salah satu Bentuk syiar Yang luar biasa Di bulan Zulhijjah Jadi Bentuk hadiah ini Bisa untuk tetangga kita Untuk Kerabat kita Sanak Handai tolan kita Teman-teman kita Ini boleh kita hadiahkan Sepertiganya Dari sesambilihan dari Kemudian yang ketiga Sepertiganya ini Boleh dikonsumsi Untuk pengorban Orang yang berkorban Misalkan Saya Berkorban Satu ekor Kambing Atau sapi Saya boleh mengambil Sepertiganya Bahkan disunahkan Untuk mengambil Sepertiga Dari sesambilihan kita Jadi jangan pernah Kita berpikir Saya mah mampu Untuk beli kambing sendiri Atau beli daging sendiri Boleh-boleh saja Seperti itu Tapi sayang Kita tidak mendapatkan Keberkahan Mendapatkan sunnahnya Jadi memakan Daging kambing itu Bukan perkara Mampu Atau tidaknya kita Namun Pahala-pahala Di balik Ibadah kurban Yang seharusnya Bisa kita kumpulkan Dan kita Peroleh Di hari raya Idul Atau di saat Penyembelihan itu Sayang Kalau harus kita lewatkan Jadi Sepertiganya lagi Boleh kita konsumsi sendiri Misalkan Kita serahkan Kambing ini Kepada panitia Pelaksanaan kurban Nanti Saya disisakan Sepertiganya Atau mungkin Panitia yang memang Sudah faham Tanpa diminta pun Panitia akan Menisakan Sepertiga Untuk Orang yang Berkorban Perkara dia mau terima Atau tidak Urusan nanti Yang penting Panitia sudah Menjalankan Haknya ini Sepertiga Ada haknya Orang yang berkorban Kita berikan Dan saya anjurkan Buat yang berkorban Bukan masalah Gengsi Sekali lagi Bahkan Dianjurkan Disunahkan Untuk kita Mencicipi Hewan kurban Yang kita Sembeli Supaya ada Keberkahan pula Pada diri kita Dan pahala yang Luar biasa Yang kita dapatkan Itulah beberapa Poin tentang Kurban Yang mudah-mudahan Kita semua Bisa memahami Dan membulatkan Tekad kita Untuk siapapun Yang mampu Secara materi Ayo Orang sedekah Orang berkorban Insyaallah Tidak akan membuat Diri kita miskin Orang yang berkorban Insyaallah Malah justru akan Allah lipat Gandakan Pahala untuk Kita semua Bahkan Kenapa Allah SWT Menyandingkan Antara sholat Dengan kurban Ini sendiri Dalam surah Al-Kawusar Fawusalli Lirabbi Kawanhar Sholatlah engkau Lalu berkorbanlah Ini artinya Kelapangan Kelapangan rezeki Oleh Allah Untuk bisa berkorban Setiap tahun Kita bisa berkorban Diberikan Kelapangan rezeki Sebab Anjuran Melaksanakan Ibadah Kurban Ini bukan Sekali Seumur hidup Bukan Sebab Ada Beberapa Ibadah Yang memang Anjurannya Hanya satu Kali Seumur hidup Seperti Misalkan Ibadah Haji Itu Wajibnya Hanya Sekali Melaksanakan Ibadah Haji Tidak Wajib Untuk Kedua Ketiga Keempat Setiap Tahun Itu Tidak Diwajibkan Namun Tidak Dengan Ibadah Kurban Kurban Ini Setiap Tahun Kalau Bisa Kalau Memang Kita Mampu Kita Laksanakan Misalkan Tahun Ini Kita Melaksanakan Kurban Satu Ekor Kami Niat Bismillah Mudah-mudahan Allah Berikan Rizki Yang Berlimpah Lagi Rizki Yang Berlipat Ganda Di Tahun Depan Supaya Saya Bisa Berbagi Kepada Fakir Miskin Bisa Bersedekah Bisa Memperbanyak Pahala Insyaallah Tahun Depan Saya Sembelih Dua Ekor Kami Tahun Berikutnya Lagi Tiga Ekor Kami Jadi Ini Tidak Ada Batasan Sekali Dalam Seumur Hidup Tidak Setiap Tahun Dianjurkan Disunahkan Untuk Kita Senantiasa Berkurban Di Hari Raya Ibtul Atah Barokato